satu ini sudah beres nanti hari ini ada tiga unit dengan kasus-kasus ringan jadi untuk pengerjaan berat seperti cuci evaporator butuh seharian ya lur waktunya pun terbatas karena ini nunggu ini unit yang kedua sepilih lur sininya masih bagus condenser di pentil pentilnya bocor halus ini biasanya tiga bulan empat bulan baru beryon habis nambih sabunnya dikocoknya sabunnya habis sabunnya ngirit ngebelkan wajab Hai baca orang alus baca orang alus lor percaya Teng modip Teng modip Kita update kita malah portal yang curupa Terus cari Hai rapau kasih juga Eh saman geliman gila-gila kuih bocah lemas Hai inatari tunjuk ngeliatineng harbihan yang basah rugi preon lor lor muka-muka ya cuma satu titik ini ya muka-muka ledengseng misal casis mesaman mana-mana yang kebocor ini kan juga beli selang segaran tau ini ekspansi ini selang apa ini juga mau nanti yang basah meko nutok sebenarnya nyari kebocoran itu tidak susah dulu cari oli yang rembes pasti bocor sekalian dicuci elur hebat belakang kayak gini yang penting ini ditutup lubang high pressure dan low pressure terus dinamo blowernya dilepas resistornya juga dilepas sudah enggak papa dikerucuk disemprot terus ini orangnya tadi yang bocor cok putih kena ini yang buril ini ganti orangnya sekalian di flusing lor pakai thinner lebih bagus ada sisa thinner daripada beli bensin kalau mau murah pakai bensin biar ekspansinya lancar terima kasih terima kasih sudah selesai lor tinggal beragitan sementara masih aman tapi kita cari lagi sampai ketemu kalau sudah siap baru disi preon pemvakuman siapkan oli perion dua picik selamat menikmati oke lor gitu aja sudah selesai ini karena ini tadi siang ketemunya cuma 10 derajat ya lor tapi ya sudah semuanya dingin untuk siang hari terik jadi intinya untuk mencari kebojoran itu baru strata nya lor mulai dari pentil kondensor terus lanjut ke selang-selang sampai ini yang sering-sering retak bagian lanjut cek bagian evaporator depan dan evaporator belakang double blower lor gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh